Seorang nelayan asal Pulau Batoa, Desa Toniaman, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menjadi korban ledakan bom ikan. Dardi, seorang nelayan yang saat itu tengah mencari ikan, mengaku melihat sebuah bungkusan plastik dekat perahu miliknya. Karena penasaran, korban kemudian memukul kantong tersebut dan kemudian meledak. Kerasnya ledakan membuat lengan kiri dadi putus. Polisi yang mendapatkan laporan warga langsung melakukan proses identifikasi dan mendatangi korban yang dirawat intensif di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Polewali. Usai melakukan identifikasi, rencana polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara di Pulau Batoa, Desa Toniaman, Kecamatan Binwang. Terima kasih. Terima kasih.